Jadi untuk jalan bottom center teman-teman khususnya di daerah Pelabuang bottom center ya Pelabuang Ferry dari lantai 3 saya akan memperlihatkan suasana di bawah seperti apa Nah jadi seperti ini teman-teman suasana bisa teman-teman lihat trotoar di kanan dan kiri kita ini keren banget teman-teman nanti kalau sudah jadi ya nah jadi disini nggak tahu ini ada acara apa ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel YouTube saya Herman entertainment di sini trotoarnya keren banget rek Nah teman-teman di video kali ini kita akan melihat suasana terkini trotoar yang ada di bottom center ini ya khususnya di jalan ngkuputri teman-teman Nah jadi untuk jalan ini ya ini trotoarnya sudah keren banget dan disini ini juga ini ada Hotel Haris teman-teman nah jadi buat teman-teman ya yang suka dengan video ini yuk ikutin terus perjalanan saya di sore hari ini teman-teman dan disini untuk tempat duduknya ya akan saya lihatkan untuk tempat duduknya seperti ini teman-teman Nah jadi seperti ini untuk tempat duduknya ini ya di sini ada pembatasnya seperti ini dan kalau untuk duduknya seperti ini ya seperti ini teman-teman di depan sana ada apa itu namanya ya transfer point batam center atau pemerintah kota batam Nah disitu adalah tempat apa ya halte bus teman-teman transbatam ya Hai nah jadi seperti inilah disini dan disini juga sudah ada hiasan seperti ini ya bulat-bulat kayak bola-bola seperti ini dan untuk tempat duduknya ini adalah coran teman-teman oke kita lanjut dulu dan disini untuk pohonnya ini ya ini seperti ini seperti yang nampak di depan kita ini ini untuk tiangnya seperti ini teman-teman belum ada lampunya sih ya Hai nah ini untuk pohonnya kayak ada potnya gitu hai oke kita lanjut dulu jadi untuk jalan batam center teman-teman khususnya di daerah Hai dataran Kuputri atau alun-alun Kuputri teman-teman jadi sekarang sudah dikasih trotoar seperti ini nah disana di depan kita ini adalah alun-alun Kuputri dan disini ada museum Hai jadi beginilah suasana jam temen-temen ya suasana terkini di Hai buatan center Hai kalau kemarin kan saya ngasih taunya waktu pas naik motor temen-temen jadi sekarang kita jalan kaki Hai di depan kita ini ada sebagai Mega Mall Hai Nah sekarang memang untuk trotoar ini ya atau jalan ini memang belum siap 100% temen-temen tapi enggak papa yang penting kita lanjut dulu ya kedepan sana seperti apa nanti di depan sana di depan saya ini ada bayangan saya teman-teman di sebelah kiri kita ini ini adalah pelabuhan batam center pelabuhan feri internasional batam center Hai dan di depan kita ini ya Nah ini ada apa namanya Amiga Mall di sini nanti kalau sudah siap pasti keren banget temen-temen trotoar batam center pas di depannya pelabuhan feri internasional Hai nah dan di sini ada rambu-rambunya nih dilarang parkir Hai nah jadi seperti inilah suasana terkini ya batam center teman-teman kita nanti akan mencoba masuk ke area apa namanya ya pelabuhan feri batam center ini ya seperti apa dan masuk ke 03 sej separation dia 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 Oke kita sudah masuk ke Pelabuhan Internasional Batam Center Nah jadi seperti inilah teman-teman Suasananya di area parkir ya Jadi kita akan mencoba masuk Dan kita akan langsung menuju ke Mega Mall nanti Akan melalui GPU teman-teman Oke kita sudah naik ke lantai 2 Melalui tangga Dan disini Sebenarnya ada Apa namanya Dan ternyata kita Menuju ke lantai 3 teman-teman Oke jadi seperti inilah Suasana Pelabuhan Bottom Center ya Pelabuhan Ferry Dari lantai 3 Dan disini ada Ilimusolta Wow Trenn di depan kita ini ada tempat makan teman-teman Oke teman-teman kita sekarang sudah berada di JPO atau jembatan penyeberangan orang teman-teman jadi seperti inilah suasana JPO yang ada di Batam Center ini ini adalah JPO terpanjang ya yang ada di kota Batam pokoknya di sini keren banget teman-teman untuk foto-foto selfie ya di sini keren kalau kita lihat ke bawah nah seperti ini teman-teman oke jadi di atas jalan ini nah kita sekarang sudah berada di atas jalan teman-teman atas jalan raya ya jadi saya akan memperlihatkan suasana di bawah seperti apa nah jadi seperti ini teman-teman suasana jalan Batam Center ini kalau nggak salah sih jalan ngkuputri ya teman-teman jalan ngkuputri utara kalau nggak salah oke kalau disebelah sini seperti ini teman-teman bisa teman-teman lihat trotoar di kanan dan kiri kita ini ini keren banget teman-teman nanti kalau sudah jadi ya ini pasti akan jadi tongkrongan baru buat teman-teman kita warga kota Batam wuhh keren nah jadi kalau di sini saya perlihatkan lagi di belakang kita seperti ini teman-teman di sini sepi banget oke kita akan menuju ke Mega Mall kita akan masuk ke Mega Mall atau mencoba masuk ke Mega Mall teman-teman nanti seperti apa ya di dalam Mega Mall tapi sih kayaknya kalau ada security nya nggak bisa teman-teman untuk bawa kamera di area atau masuk ke dalam Mega Mall ini ya tapi nggak papa kita coba dulu nanti kalau memang nggak bisa ya udah bismillahirrahmanirrahim wah jadi seperti ini disini ada kopi kenangan oke jadi kita sekarang sudah berada di dalam Mega Mall teman-teman dan di depan sana ya nggak tahu itu ada apa dan untuk durasi videonya saya nggak tahu ini nanti ada berapa menit di sini ada mbaknya ada kacamata ada toko jam juga di sini nah jadi disini nggak tahu nih ada acara apa ya di sini ada lomba cerdas kermat teman-teman ternyata ya jadi beginilah suasananya dan di sini sudah penyerahan piala teman-teman wow keren nah ini di depan kita ini ada bistro Budiva di sebelah kiri dan disini juga tidak ketinggalan ada Malaya Cafe teman-teman dan disini kalau nggak salah kemarin ada lapangan tembak juga ya jadi beginilah suasana Malaya Cafe disini ini Romy bangkernya disini Romy bangkernya disini Romy bangkernya Nah jadi di sebelah kiri kita ini Ini ada matahari Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Herman Entertainment Wow